Halo semuanya, semuanya datang kembali di channel ini masih bareng warian dan selamat datang kembali di sesi tutorial Oke teman-teman, jadi buat di sesi tutorial keempat ini, gue akan mengajakkan ke kalian, khususnya para pengguna Steam ya di PC Gue akan mengajakkan ke kalian ke bagaimana caranya membeli game di Steam, lebih tepatnya membeli game langsung lewat Steamnya ya Kita gak bakal lewat aplikasi pihak ketiga kayak misalnya Kodashop atau item cute atau segala macemnya lah ya Ini kita bakal pure dari Steamnya dan udah dari Steamnya kita juga cara pembayarannya itu melewati dana ya teman-teman ya Dana, sekarang Steam itu udah support dana Sebenarnya cara ini gue baru tau juga kemarin-kemarin gue udah cobain berapa kali beli game di Steam pake dana Dan menurut gue ini worth it banget buat kalian yang sering beli-beli game juga Biar lebih mudah juga gitu lah kalo pake dana ya Daripada kita harus beli pihak ketiga nanti harus 3D mualet lagi atau segala macemnya Itu kan makan waktu juga gitu apalagi kita harus nungguin kodenya dikirim juga gitu So langsung aja teman-teman Disini kita langsung ke buka Steamnya aja Nih misalnya nih gue udah buka akun gue ya Ini misalnya kita mau coba cari game Ini langsung aja simple kita langsung cari game Nah udah kebuka tuh cuma Ini kalo misalnya kalian mau cari game misalnya mau cari game yang murah ya Kita mau coba beli salah satu game yang murah Tadi gue pengen di Juma sih Ini kalo misalnya kalian bingung juga nih Nyari game yang murah dimana Kalian bisa scroll di store Scroll kebawah terus Sampai yang muncul disini Ini ada yang under 90 ribu Di bawah 90 ribu rupiah Ada juga yang under 45 ribu Jadi di bawah 45 Di bawah 90 Kita pilih di bawah 45 Ini banyak banget nih Yang bisa ini Bisa kita beli nih Sebenernya portal ini murah banget sih Cuma udah gue beli juga Jadi gue bakal coba buat beli Tadi apa ya Apa yang mau gue beli ya Tadi tuh Meanwhile Nah ini temen-temen Gue baru nemuin Jadi inside namanya gamenya Tadinya gue pengen beli Juma Cuma dipikir-pikir Kalo Juma ngapain beli ya Download aja ya Kalo inside ini gue pengen beli Dikarenakan ini mirip-mirip game Limbo ya Dulu tuh sempet viral juga pada zamannya Jadi gue rasa kita beli ini aja Lumayan buat game testing Buat beli Buat di konten tapi bisa gue mainin juga Karena ada jalan ceritanya gitu So langsung aja kita add to cart Jadi masukin ke ranjang ya Add to cart itu sama kayak Kita kalo misalnya beli sesuatu gitu Di Tokopedia dan segala macemnya Pilih purchase for myself Jangan purchase as a gift Kalo myself itu buat kita sendiri Kalo gift ya buat kita kasih ke orang Oke Oke Nah kita udah nyampe ke staff ini Ini dia bilang payment methodnya Cara metode pembayarannya Ini ada udah tersedia banyak Terus bisa mastercard atau segala macemnya Kalo kalian punya ini Credit card ya Pake aja Kalo misalnya ini kan sekarang kita mau pake dana Berarti kita pake dana Pilih ganti ke dana Ganti ke dana Udah pastiin kita itu di Indonesia ya Kalo misalnya kita regionnya Bukan di Indonesia Kayaknya gue gak yakin bisa sih ya Pastiin udah di Indonesia Biar udah gitu Di continue Nah Di checklist jangan lupa Nantinya kalo misalnya kita udah klik ini Bakal keluar Pop up Buat Smart to pay ya Ini kan dia bilang tuh Smart to pay website Jadi kayak buat verifikasi lah gitu Kita buka Pop upnya kebuka Eh Dia lagi loading Dananya Masukin nomor Nomor hp yang kalian registrasi ke dananya ya Nah pastiin dulu juga Di akun dana kalian itu Ada saldo nya Kalo udah pastiin saldo dana kalian udah ada Udah cukup Sama game yang tadi kalian pengen beli Langsung aja masukin nomor hp nya Jangan lupa Ini kan kodenya plus 62 ya Berarti kode Indonesia Jangan pake kosong ya gitu Jadi gue akan masukin dulu Nomor hp gue Ini gue udah masukin nomor hp Tapi gue blur dulu ya temen-temen ya Kalo misalnya udah Jangan lupa di klik next aja Dia bakal verifikasi dulu Nah oke Kalo misalnya udah beres ininya Udah beres apa nah Udah beres verifikasinya Jangan lupa masukin PIN dana yang kalian punya Di akun dana kalian ya Ini gue bakal masukin juga yang gue Nah Dia bilang payment method Dana balance nya Kalo misalnya kalian saldo dananya ada Ada Udah cukup gitu Fasinya nanti muncul disini Saldo dana gue kan ini 19.500 Gue mau beli game yang Misalnya harganya 16.120 Oke Tadi harganya berapa sih Harganya kan 16.559 Tapi ketika misalnya Di check out Itu 16.120 Ini bener-bener Worth it banget Karena Kayaknya pajaknya juga Gak ini ya Gak kena pajak banget ya Langsung aja pay Nah masukin lagi Ininya nih Verifikasi kodenya Verifikasi kodenya itu Dikirim ke HP kalian yang kalian Pakai di akun dana kalian ya Nanti cek aja langsung di HP masing-masing Misalnya ini gue lagi nungguin Verifikasi kode gue nih Nah ini udah Berada nih Kodenya Langsung masukin Oke Payment successful Yang artinya Sudah berhasil Kita beli Oke Dana ya Kita klik ok Oke teman-teman Maaf banget Barusan terjadi error Gue di halaman ini Halaman Steam gue Katanya tadi ada error Sebentar Gue refresh Dan ternyata Tampilannya jadi begini Tapi pas gue cek di library sih Udah aman sih ya Udah masuk game gue Udah ini juga Saldo gue juga sudah ngurangin Dari Steam wallet gue nih Sisanya Oh Gue ngerti Dikarenakan tadi kan Steam wallet gue itu Ada sisa 400 ya 400an Sekitar 400 Dan harga game itu Tadi 16.500 Berapa gitu ya Seperti tadi Kita cek dulu ya Oh 16.459 Tadi saldo dana gue itu Sekitar 400an Jadi gue bayar Pakai dananya itu Ditambah dengan Saldo sisa Steam Sisa saldo Steam Yang gue punya gitu Oh Oke Gue baru enggak loh Bener Selama ini gue baru enggak Oke Lumayan Pembelajaran baru juga nih Buat kita-kita So Saldo Steam gue juga jadi Nol banget Dikarenakan udah ketarik Buat beli game ini Temen-temen ya So ya Itu aja temen-temen Buat tutorial kali ini Singkat banget Tambah cepet juga ya Buat kalian yang mungkin Pengen beli game Tapi masih belum tahu caranya Atau mungkin Pengen cara simple banget ya Begitu Pakai versi dana gitu ya Enggak perlu lama-lama Enggak perlu Beli di Ini segala macem dulu Kalau misalnya kalian punya Waktu sedikit gitu ya Buru-buru gitu Nah kalau metode pake dana juga Sebenernya gak cuma buat beli game doang Kita bisa top up juga di Steam Kalau misalnya kalian penasaran Pake dana gimana Top up-nya nanti gue bakal bikin tutorial Yang berbeda juga Sama nanti gue juga bakal bikin tutorial Cara beli game Steam di Ini juga Di koin misalnya yang tadi Gue sempet jelasin Kayak di kodashop Di itemku Dan di Website-website yang menyediakan Digital game Digital card game yang lainnya ya Temen-temen So tetap stay tune aja Di channel gue ini Kalau kalian suka dan Merasa video ini berguna buat kalian Jangan lupa like Komen juga Kalau misalnya kalian mungkin ada masukan Atau ada pertanyaan juga Jangan lupa tanyain aja Langsung gak apa-apa Jangan lupa share juga Kalau misalnya kalian merasa video ini berguna ya Sekali lagi Masih juga buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan di tutorial selanjutnya So Dadah Sub indo by broth3rmax